Mengapa kita perlu mengubah skema tunjangan yang sekarang sudah diatur di Undang-Undang Guru dan Dosen ini? Makasih Mas Tino. Sebenarnya RUU Sis Dignas ini adalah punya potensi positif terbesar terhadap kesejahteraan guru. Itu adalah satu hal yang sebenarnya yang telah kita, kami di Kemenik Butristek telah memperjuangkan selama 1-2 tahun terakhir adalah mencari jalan. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan bagaimana caranya kita bisa tidak mengecewakan guru yang sudah bertahun-tahun ini berpuluh-puluh tahun menunggu tunjangan mereka. Tetapi masih mengantre dan tidak mendapatkannya. Jadi sebenarnya RUU Sis Dignas ini adalah kabar gembira bagi semua guru. Ini suatu hal yang saya rasa saya kepingin sekali berbicara langsung dengan para guru dan menjelaskan betapa besarnya potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau RUU Sis Dignas ini terjadi, ada beberapa hal yang akan bisa tercapai. Yang pertama adalah RUU Sis Dignas ini menjamin bahwa guru-guru yang sudah menerima sertifikasi dan tunjangan tidak akan ada penurunan apapun. Mereka akan terus menerima tunjangan profesi mereka sampai dengan pensil. Jadi aman, tidak perlu khawatir. Aman, aman. Ada sekitar 1,3 juta guru yang saat ini menerima tunjangan dan mereka aman sampai pensil.